Saingi Liverpool, Barcelona juga kejar Roberto De Servi. Sementara itu, Bayer Munchen resmi datangkan Sajaboy dari Galatasaray. Sibak selengkapnya di Cerita Bola Update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil pertandingan Piala Asia 2023 Tim Nals Indonesia harus angkat koper dari Piala Asia 2023 usai dihajar Australia dengan skor 0-4 pada babak 16 besar. Kegalan ini membuat perjalanan Indonesia di Piala Asia 2023 resmi terhenti. Sementara itu, Tajikistan berhasil maju ke perempat final Piala Asia 2023. Sukses ini diraih usai mereka menyikirkan Uni Emirat Arab lewat adu penalti dengan skor 5-3 setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Hasil pertandingan Piala Afrika 2023 Mesir harus angkat koper menyusul kegalan dari Republik Demokratik Kongo pada babak 16 besar. Bermain pada minggu waktu setempat, Mesir tumbang lewat adu penalti usai bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Beralih ke pertandingan lainnya, Guinea meraih kemenangan tipis 1-0 atas Ekuatorial Guinea. Guinea baru bisa memastikan tiket ke perpat final pada menit ke-90 plus 8 setelah Mohamed Bayo mencetak gol penentu. Hasil pertandingan Liga Spanyol semalam Girona belum berhenti menghadirkan kejutan di La Liga musim ini. Mereka kembali meraih kemenangan ketika menyambangi markas Celta Vigo dengan skor 1-0. Berkat kemenangan ini, Girona kembali ke puncak kelas main La Liga. Di tempat lain, atleti kematri juga menuai hasil manis sewaktu menyambut kedatangan Valencia di Wanda Metropolitano. Tempus utama Diego Simeone membekuk tim tamu 2-0 lewat gol Samuel Lino dan Memphis Depay. Sementara itu, Sevilla kembali gagal meraih kemenangan usai bermain imbang 1-1 kontra Osasuna. Hasil pertandingan Liga Italia semalam Girona ke-22 Liga Italia kembali dilanjutkan pada minggu waktu setempat. Salah satu pertandingan seru mempertemukan Fiorentina kontra Inter Milan. Meski berstatus tim tamu, Nerazzurri menang dengan skor tipis 1-0. Meski menang tipis, anak-anak asuh Simon Inzaghi berhasil mengambil alih puncak kelasmen Liga Italia. Di pertandingan lain, juara pertahan Liga Italia Napoli harus bermain imbang tanpa gol di markas Lazio. Hasil pertandingan Viala FA Putaran ke-4 Viala FA musim ini kembali dilanjutkan pada minggu waktu setempat. Liverpool tampil lebih dulu dengan menjamu Norwich City di Stadion Anfield. Hasilnya, Dres menang telak dengan skor 5-2. Di pertandingan lain, Manchester United berada pandangan klub kasa ke-4 Liga Inggris alias League 2, yaitu Newport County. Tampil dengan skuad utama, setan merah berak lolos ke babak 16 besar, usia menang 4-2. PSG ditahan imbang, Braz 2-2. PSG agak memetik poin penuh saat melawan Braz di pekan ke-19 Liga Perancis. Bermain di kandang sendiri, PSG sempat unggul 2-0 di babak pertama. Masih-masih gol di cetak Marco Asensio dan Randall Kolumwani. Namun di babak kedua, Braz mampu menghajar ketertinggalannya lewat gol Mahdi Kamara dan Mathias Pereira. Hasil ini tak mengubah posisi PSG di kelasmen Liga Perancis. Anakasul Luis Enrique masih memimpin dengan 44 poin. Borussia Dortmund jaga tren apik di muda seliga. Bermain di Signal Iduna Park pada minggu waktu setempat, Borussia Dortmund menjamu Bocchum dengan berbekal tren apik. Anak kasu Edin Teresik belum kalah di lima laga terakhir, terbaru mereka kembali meraih kemenangan. Menghadapi Bocchum di depan pendukung sendiri, Dortmund menang 3-1. Kemenangan ini membuat Borussia Dortmund naik ke peringkat 4 kelasmen Liga Cirmat dengan turian 36 poin dan berhasil menyalip RB Leipzig. Xavi Hernandez sudah dapat restu tinggalkan Barcelona. Xavi Hernandez secara mengejutkan telah mengkonfirmasi akan meninggalkan Barcelona pada akhir musim ini. Xavi menyampaikan keputusannya setelah Barcelona menelan kekalan dari Villarreal pada pekan ke-22 Liga Spanyol. Padahal kontrak sang pelatih sejatinya baru keadaan luarsa pada 2025, namun dia memutuskan untuk menyudahinya lebih cepat. Keputusan ini pun sudah mendapatkan restu langsung dari Presiden Barcelona, Juan Laporta. Bayer Munchen resmi datangkan Sachaboy dari Galatasaray. Bayer Munchen telah mengkonfirmasi kedatangan pekanan asal Perancis Sachaboy dari Galatasaray pada Borussia Transfer Januari ini. Pemain berusia 2-3 tahun itu digontrak selama 4,5 tahun hingga 2028. Kabarnya Bayer mendatangkan Sachaboy dengan nilai transfer sebesar 30 juta euro. Yang menjadi rekerutan kedua Bayer di Borussia Transfer Januari setelah sebelumnya mereka mendatangkan Aditya dari Tottenham Hotspur. Ivan Rakitic selangkah lagi gabung klub Arab Saudi. Kontrak Ivan Rakitic bersama Sevilla akan keadaan luarsa pada akhir musim ini. Kini menurut laporan dari Fabrizio Romano, kelandang Kroasia itu telah mengambil keputusan untuk pergi dari Sevilla saat kontraknya habis. Romano mengklaim bahwa Rakitic akan bergabung dengan salah satu tim Liga Arab Saudi, yaitu Al-Sahab. Sebelum memilih Al-Sahab, Rakitic sebenarnya memiliki peluang untuk bereuni dengan Lionel Messi di Inter-Miami. Saingi Liverpool, Barcelona juga kejar Roberto de Zerbi. Harapan Liverpool untuk menjadikan Roberto de Zerbi sebagai pelatih baru mereka menemui tantangan baru. Pasalnya dilansir oleh Daily Mile, Barcelona juga digabarkan berminat mempekerjakan pelatih milik Bracken tersebut, Barcelona. Juga dilaporkan punya sejumlah opsi alternatif jika mereka gagal mendapatkan jasa de Zerbi. Beberapa nama seperti Tiago Motta dan Imanol Al-Guacil dilaporkan jadi pelatih yang juga dilirik oleh manajemen Barcelona. Sofi mundur, Sergio Roberto terpaksa ikut pergi. Keputusan Sofi Hernandez untuk mundur sebagai pelatih kepala Barcelona di akhir musim mengejutkan banyak orang. Keputusan itu pun sepertinya berjampak langsung pada salah satu pemain Barcelona, yakni Sergio Roberto. Menurut laporan di RUAS, dengan kepergian Sofi Hernandez, maka pihak klub memutuskan untuk tidak mempertahankan Sergio Roberto. Apalagi kontraknya, pemain berusia 31 tahun itu di Camp Nou akan berakhir pada musim paras nanti. Kingsley Kaman dipastikan absen 2 bulan akibat cedera ligamen. Kingsley Kaman harus ditarik keluar pada pertengahan babak pertama saat membela Bayern Munchen di laga kontra FC Augsburg pada Sabtu lalu. Seusai pertanyaan tersebut, Kaman diklaim mengalami cedera robek ligamen lutut kiri. Dilansir oleh Lugip, Kingsley Kaman kemungkinan bakal absen selama kurang lebih 2 bulan hingga akhir Maret nanti. Cederanya Kaman membuat lini depan Bayern semakin menipis, usai mereka juga kehilangan Sir Nabri. Sampai saat ini, Nabri juga masih belum pulih dari cedera otot yang ia alami sejak bulan Desember. HS Roma pertimbangkan Raffaele Palladino sebagai pelatih musim depan. HS Roma telah menunjuk mantan gelandang mereka, Daniele De Rossi, sebagai pelatih kepala di awal bulan ini setelah memecat Jose Mourinho. De Rossi diperkirakan akan meninggalkan jabatannya di musim panas, posis kontraknya berakhir. Alhasil, HS Roma kini sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk mengambil alih kursi kepelatihan pada musim depan. Kini dilansir oleh Football Italia, pelatih AC Monza, Raffaele Palladino diklaim sebagai kandidat utama. Cargan Klopp jelaskan alasan Alexis McAllister absen di laga Piala FA. Pada akhir pekan kemarin, Liverpool mengalahkan Norwich City dengan skor 5-2 sehingga berakhir lolos ke babak 16 besar Piala FA. Laga itu pun menjadi comeback bagi tren Alexander Arnott, Andy Robertson, dan Dominic Sosboslai. Ketikanya kembali bermain, usai sempat menepi akibat cedera. Namun, salah satu pemain yang secara mengajutkan tidak dimainkan adalah Alexis McAllister. Sosialaga Klopp mengungkapkan bahwa sang pemain mengalami cedera ringan di ses latihan. Mikkel Arteta tak akan tinggalkan Arsenal demi Barcelona. Sejumlah media Spanyol melaporkan bahwa Mikkel Arteta turut digaitkan ini sebagai calon pengganti Savi Hernandes di Barcelona. Namun, Skiespark memastikan bahwa Arteta tidak memiliki rencana meninggalkan Arsenal di akhir musim ini. Latih asal Spanyol itu memang masih terikat kontrak dengan The Gunras hingga musim panas 2025. Hal ini tentunya bisa membuat fans Arsenal sedikit bernafas lega, mengingat Arsenal sedang tampil apik di bawah Aswan Arteta. Casemiro buka suara tentang masa depannya. Belakangan ini, gelandang Manchester United Casemiro sangat terdikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi. Hal itu, Jose Cristiano Ronaldo telah meminta manajemen Al Nasser untuk mendatangkan Casemiro di bursa transfer Januari ini. Namun, baru-baru ini Casemiro menegaskan belum memikirkan potensi hengkang dari Manchester United. Ia ingin fokus meningkatkan performa sehingga kembali diberi kepercayaan oleh Eric Ten Hag, usaha pulih dari cedera panjang. Throwing babak kelima Piala FA Throwing babak kelima Piala FA dilakukan saat cedera pertandingan Liverpool vs Norwich akhir pekan lalu. Dreds yang akhirnya lolos usaha menang 5-2 akan bermain di babak kelima dengan menunggu pemenang antara Watford vs Southampton. Sementara itu, juara Piala FA musim lalu yakni Manchester City akan bertemu sesama tim Premier League Routon Town di Candleworth Road Stadium. Dan berikut adalah hasil lengkap drawing babak kelima Piala FA 2023-2024. Arsenal buka peluang datangkan Nord di Mugiele. Arsenal diperkirakan akan cukup tenang di bursa transfer kali ini. Namun, setelah dilanda beberapa cedera di lini pertahanan pada awal musim, Football London melaporkan bahwa Arsenal kemungkinan akan belanja di musim dingin ini. Teganders digabarkan tertarik untuk mendatangkan back kanan PSG Nord di Mugiele. Mugiele sendiri mampu bermain di kedua posisi back stay-up, namun ia kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah asuan pelatih PSG, Luis Enrique. Di incer banyak klub, Michael Olisse pilih gabung Manchester United. Tegak-tegak mengenai masa depan, Michael Olisse menemui titik terang. Football London menyebut bahwa Olisse sudah memiliki gambaran klub mana yang ingin ia perkuat di musim depan. Yang digabarkan siap bergabung dengan Manchester United, Olisse sendiri masih terikat kontrak bersama Crystal Palace hingga tahun 2027 mendatang. Manchester United dikabarkan harus menyiapkan dana sekitar 60 juta pound sterling untuk memboyongnya dari Palace pada musim panas mendatang.